Audio tune, mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul, Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari autor, Kiss, memasuki bab kedua, Apa Aku Tidak Ada Artinya Untukmu? Dengan pengisi suara sen-sen, selamat mendengarkan. Andreas pulang ke rumahnya dengan raut wajah yang tidak dapat diartikan. Pria itu menyeret kakinya masuk ke dalam kamarnya. Ternyata Kinara sedang terlelap di atas ranjangnya dengan wajah letih. Andreas mendekati Kinara, matanya menatap ke arah perut Kinara. Tanpa sadar, tangannya bergerak melus perut Kinara yang berlapis pakaian. Ada perasaan aneh yang menjolar dalam hati Andreas. Perasaan yang tak mampu dijabarkan dengan kata-kata. Tadinya ia sedang rapat, namun ibunya menghubungi dan mengatakan bahwa Kinara hamil. Kinara yang sedang terlelap merasakan seseorang membelai perutnya. Tanpa sadar, Kinara menarik tangan Andreas membuat pria itu jatuh di sampingnya. Kinara memeluk karena tubuh Andreas prosesif seperti guling. Pria tampan itu membeku diperlakukan seperti itu oleh Kinara. Ada gelanyar aneh yang mengalir dalam tubuhnya. Andreas menatap lekat wajah Kinara. Kusam dan berjerawat. Itulah yang Andreas lihat. Kenapa dia seperti kelelahan? Apa orang hamil memang seperti ini? Pucat dan terlihat letih? Andreas mengusap pipi Kinara lembut membuat wanita itu membuka matanya perlahan. Kinara terkejut melihat wajah tampan Andreas sangat dekat dengan wajahnya. Terlebih lagi tangan Andreas yang mengusap pipinya. Kau sudah sadar rupanya. Andreas menarik tangannya lalu bangkit dari tidurnya. Menatap Kinara datar. Kak. Aku tidak peduli kamu hamil anakku. Karena aku tetap tidak akan menganggapnya. Sekarang bangun dan tidur di tempatmu. Aku lelah dan ingin tidur di ranjangku. Tita Andreas membuat hati Kinara kembali sakit dan sesak. Dia mengira Andreas akan menyayangi dan memanjakannya karena hamil anaknya. Namun harapan tak sesuai kenyataan membuat Kinara kembali menelan pil pahit. Tapi dia anak kakak. Anak kandung kakak. Apa tidak ada rasa sayang kakak untuknya? Tanya Kinara memberanikan diri menatap Andreas yang berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam celananya. Tidak ada. Anakku. Hanya anak yang akan lahir dari rahim Aluna. Bukankah sudah ku ingatkan dari awal menikah? Bahwa jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Silakan mengandung. Tapi jangan menyusahkanku dengan keinginanmu di masa ngidam. Apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh pelayan di rumah ini. Tapi jangan sesekali menarikku dalam masa ngidammu. Yang harus kau ingat. Kalau kau itu bukan seorang ratu dan aku bukan seorang raja. Jadi, tidak akan ada adegan romantis dalam masa kehamilanmu. Jika kau tidak sanggup mengandung. Maka gugurkan saja. Aku tidak peduli. Lanjut Andreas mendorong pelan tubuh Kinara dari hadapannya. Lalu segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kinara menyentuh perutnya lembut. Dia tak menyangka Andreas tega menyuruh dirinya menggugurkan kandungan. Kinara hanya bisa menangis dalam diam. Kadis itu mengadu pada semesta dalam tangisnya. Tak terasa, sudah satu tahun berlalu. Kinara sudah melahirkan seorang putra yang amat sangat tampan. Wajahnya mirip sekali dengan Andreas. Namun Andreas tak mau melihat wajah putranya itu. Bahkan yang mengadani anak Kinara itu adalah sopir pribadi Andreas. Malang sekali nasib Kinara dan bayi mungil itu karena tidak dianggap kehadirannya oleh keluarganya sendiri. Andreas semakin cici dan tidak suka melihat Kinara yang semakin gemuk setelah melahirkan. Pipinya yang cabai dipenuhi oleh jerawat. Kinara tak punya waktu untuk merawat diri. Meski Andreas tetap memberikan nafkah lahir padanya. Namun Andreas tidak tahu kalau Kinara tak menyentuh uang pemberian Andreas salah sekali karena tidak ingin semakin diinjak oleh Andreas. Kak, apa kakak tidak ingin melihat wajah anak kita? Sudah satu bulan Vino lahir, tapi kakak belum melihatnya. Bagaimanapun Vino anak kakak juga. Kalau kakak tidak suka padaku. Silahkan, tapi aku mohon sukai Vino. Dia masih kecil dan butuh kasih sayang dari ayahnya. Ujar Kinara yang sedang menyusui Vino di sofa. Andreas yang baru saja keluar dari kamar mandi hanya bisa terdiam tanpa menjawab sepetak-ketapun. Pria tampan itu segera memakai-pakainya tanpa memedulikan Kinara yang menatap nanar dirinya. Apa serendah itu kami di mata kakak? Apa tidak ada artinya pernikahan kita selama setahun? Apakah diri dan Vino di sini hanya angin lewat belaka? Kenapa kakak setegah itu pada istri dan anak kakak sendiri? Kinara meneteskan air matanya menatap sendu Andreas yang sedang mengancing baju piamanya. Jangan bertanya sesuatu yang kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Andreas merebakkan tubuhnya membelakangi Kinara. Air mata Kinara kembali luruh membasahi pipi. Entah berapa banyak sudah air mata yang keluar dari mata bulatnya itu. Terbesit ingin bercerai dengan Andreas. Namun Kinara mengurungkan niatnya karena berharap Andreas berubah. Dia bukanlah gadis bodoh. Kinara hanya mencoba bertahan meski berulang kali disakiti oleh Andreas. Kinara sedang menunggu waktu yang tepat untuk pergi dari kehidupan Andreas. Dimana setelah kepergiannya itu, tidak boleh ada kata kembali lagi. Apa aku pergi saja dari kehidupanmu kak? Kumam Kinara menatap nanar punggung koko Andreas. Andreas yang nyatanya belum tidurannya bisa mengepalkan tangannya erat saat mendengar kumaman Kinara. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton!